Mungkin lu sebagai seorang psikolog juga pastinya kan membaca jurnal-jurnal kesehatan, kemudian juga data-data statistik yang ada gitu. Berdasarkan data-data yang gue baca ya Mbak Irma ya, ternyata selama pandemik ini terjadi peningkatan dalam gimana caranya nih supaya kita at least mengurangi resiko kemungkinan terjadinya baik ya tadi kekerasan dalam rumah tangga atau disharmonisasi keluarga ataupun juga tingkat stres sebenarnya seperti apa sih akan lebih enaknya. Untuk urutannya benar atau tidak secara psikologi gitu ya. Biasanya dengan tingkat tekanan atau tekanan yang dihadapi dalam hidup biasanya ada karena ada anxiety, kecemasan ya kan. Nah kalau dari kecemasan kemudian ke stres dan stres itu akan ke depresi. Tingkatannya seperti itu ya. Boleh nggak maksudnya gini, gue ada beberapa kali gue ngobrol sama temen-temen gue yang bilang, gue kayaknya udah depresi deh, gue stres banget nih, gue kok kenapa ya gitu. Mungkin boleh nggak dikasih secara teoretik untuk psikologinya, biasanya ditunjukkan dalam bentuk apa nih? Buat anxiety-nya seperti apa, stresnya seperti apa, kemudian ketika sudah meningkat ke depresi itu seperti apa. Oke. Jadi kalau mau mengurut-urutannya, pertama kan misalnya ada situasi kondisi terometik ya, jadi stresor nih. Stresor mengatibatkan suasana emosi yang berubah-ubah, yang sedih, bisa berkolaborasi sama khawatir, marah, terus kemudian pasrah, ya itu mix feeling seperti itu, lalu kemudian bisa menimbulkan namanya anxiety ya, jadi rasa cemas ya, jadi kalau sudah berlebihan itu jadi disorder. Jadi ini lebih mudah dialami oleh mereka yang overthinking. Jadi mereka yang punya kecenderungan overthinking, berpikir terlalu berlebihan mengenai what ifs, buts, ya kan, kalau begini gimana, kalau begitu gimana, ini memang memudahkan mereka lebih mudah melangkap yang namanya anxiety. Di sisi lain, overthinking itu bisa baik karena dia jadi lebih luas pada, tapi kalau berlebihan itu bisa membuat dia jadi cemas. Kalau gangguan cemas itu membuat dia memang kesulitan untuk meregulat kegiatannya, tapi untuk beberapa hal dia masih bisa melakukannya. Jadi mungkin kalau aktivitas makan masih oke, tapi ketika berhadapan dengan situasi itu atau stimulus itu, kalau anxiety itu jelas gitu Mas Niko, objeknya. Beda sama panik. Kalau panik itu objeknya kadang nggak jelas. Kalau anxiety, objeknya jelas. Jadi dia cemasnya sama atasan. Jadi yang terkait sama pekerjaan, itu dia pasti akan cemas banget. Tapi kalau untuk yang main salat, itu segala macam dia oke-oke aja tuh. Jadi kalau anxiety itu objeknya jelas. Oke, jadi boleh kasih contoh nggak misalnya gini, pemahaman aku ya. Jadi kalau misalnya panik kan emang general aja tiba-tiba panik aja. General aja tiba-tiba panik aja, kita nggak tau. Tapi kalau anxiety itu biasanya tertitik satu objek. Misalnya saya nggak suka sama atasan saya. Pokoknya apapun itu, entah kenapa jadi bener-bener nggak nyaman. Tapi begitu melakukan kegiatan yang lain, fine-fine aja. Oke, iya. Sama kayak anak misalnya mau ulangan matematika. Karena dia tahu, dia nggak capable di situ. Setiap kali terhubung dengan matematika, insecure, cemas gitu. Kemudian bisa psikosomatis. Ya kan, dia bisa sakit perut, kalau misalnya ada yang asam lambung nggak tinggi-diri tinggi. Terus kemudian dia bisa jadi musik. Keloyongan, sesak nafas, apalah ya. Jadi psikosomatis ya. Nah, kemudian itu udah stress sebenarnya. Jadi stress, baru anxiety, kemudian depresif. Kalau depresif, ini gejalanya sudah mempengaruhi kualitas hidup. Jadi dia nggak bisa fokus. Intinya, anxiety itu jelas kan? Maksudnya dia sama atasannya. Tugas-tugas yang dikasih atasan. Tapi ketika dia nggak bisa coping sama itu. Nggak bisa coping mengatasi itu. Itu bisa jadi generalize. Jadi bisa ke semua, mempengaruhi. Jadi nggak cuman si atasan aja. Jadi nanti semua yang terkait dengan kegiatan hari-hari pun dia jadi bisa kelisah. Merempet jadinya ke semua. Merempet ke mana-mana ya. Jadi itu biasanya ditandai dengan yang paling basic banget. Kalau kita ngomongin si teorinya slow gitu ya. Paling dasar banget itu kan basic needs ya. Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidupnya. Makan itu sudah nggak punya nafsu. Atau dia jadi emosional eating. Bukan berlebihan ya. Atau dia sama sekali nggak punya nafsu. Kemudian tidur menjadi kelisah atau mimpi buruk. Kualitas tidurnya menurun. Maksudnya tidurnya 8 jam. Tapi bisa 10 kali kebangun malam hari. Kualitas tidurnya nggak bagus. Jadi capek kalau bangun badannya. Kemudian lebih sensitif. Jadi gampang tersinggup. Gitu biasanya. Jadi kelihatan. Jadi misalnya kalau kita di rumah makin ke hari, anak nggak ngapa-ngapain. Bawanya emosi. Bawanya emosi jiwa gitu ya. Kalau ngelihat anak apa ini. Kita ngerasa bahwa tindakan umat itu membuat kita marah. Padahal sebenarnya bukan ditujuin pada kita. Jadi kita jadi lebih sensitif. Gampang tersinggung. Terus kemudian juga pasti konsentrasi terganggu. Pasti kita jadi nggak fokus. Terus kemudian biasanya depresif ditandai dengan keputus asahan. Gue ngapain ya. Gue udah nggak ada artinya. Jadi kayak ada self-blaming-nya. Self-hate gitu ya. Terus kemudian self-voting gitu. Nah itu bisa seperti itu. Lalu biasanya kalau sudah putus asa. Depresif itu either dia putus asa. Kemudian yang kedua dia punya dorongan ilmu menyakiti diri sendiri. Kalau sekarang banyak banget. Saya punya beberapa klien remahnya sampai yang tau. Jadi sudah punya dorongan atau pemikiran untuk selesai. Itu banyak sekali di masa pandemi ini. Sampai sudah ada tindakan-tindakan untuk penyakit diri sendiri. Sudah ada yang saya akui juri. Memang sudah melakukan percobaan diri. Dan kemudian breakdown mental gitu. Jadi bisa kebipolar. Jadi kegangguan-gangguan yang sudah mengarah ke penyakit jiwa. Mentality disorder-nya keluar. Jadi itu sudah harus melalui penanganan yang intensif medis. Jadi sudah harus dibantu. Kayak misalnya kemarin nih. Aku juga baru ngirim dua klien itu udah nggak bisa dibantu secara psikologis ya. Karena sudah sangat mengganggu fungsi kehidupannya sehari-hari. Ya memang harus dibantu dengan medikasi. Jadi harus klasik ya. Oke. Mumpung biar nggak bingung nih ya. Psikolog dan psikiater. Itu adalah kalau... Dua-duanya sebenarnya berhubungan dengan kejiwaan. Ini adalah pengaman saya. Dua-duanya berhubungan dengan kejiwaan. Tapi psikolog itu biasanya lebih ke terapi untuk berbicara, ngobrol, healingnya seperti itu. Sedangkan kalau psikiater itu lebih sudah dengan bantuan obat-obatan tertentu. Betul. Bener ya kalau kayak begitu ya. Dan basic pendidikannya pun sebenarnya beda. Kalau misalnya dokter ya berarti kan melalui... Kedokterannya? Kedokteran. Dan kayak aku nih kadang-kadang di klinik juga suka dipanggil dok. Jadi karena berpraktik juga gitu ya. Dan disitulah fungsi kita mengedukasi klien. Dan panggilannya juga beda. Kalau dokter pasti mengedukasi pasien. Kalau kita klien ya. Terus kemudian psikolog itu melakukan fungsi psikoterapi. Terus kemudian memberikan teknik-teknik bagaimana dia supaya bisa menangani kalau dalam keadaan yang tensis gitu ya. Terus kemudian masih bisa diajak dialog. Kalau sudah banyak halusinasinya ya itu udah pasti kita akan merefer ke psikiater. Oke. Nah Mbak Irma tapi mungkin sebelum nanti juga gue sebenarnya agak sedikit penasaran. Karena ini juga apalagi waktu itu kita sempat ngobrol juga bahwa ternyata anak-anak nih banyak yang mengalami depresi, stres. Terus ya itu juga dialami oleh anak-anak saat ini gitu kan ya. Tapi gue lebih condong kita ngomongin adult-nya dulu. Karena kita masih ngomongin adult. Ini gimana nih caranya untuk kita handling stres kita secara psikologisnya. Reducing the pressure in our brain lah istilahnya gitu loh. Jadi udah burn out gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya ada coping strategik tuh harus dimiliki setiap orang ya. Ya, coping itu kan bagaimana kita mengatasi setiap permasalahan. Nah ini bagaimana juga dengan manajemen stres. Jadi ada coping strategik yang efektif sama yang nggak efektif. Kalau nggak efektif itu dia misalnya menyalahkan orang lain itu nggak efektif. Atau dia misalnya lari ke arahan yang besar ya. Terus obat-obatan itu nggak efektif. Terus kemudian dia nggak mau berhubungan dengan sumber masalahnya gitu ya. Mulai kan ada yang seperti itu. Udah deh nggak usah avoiding gitu ya. Padahal sebenarnya kalau ada masalah ya dihubungin, diselesaikan gitu ya. Jadi yang pertama sih sebetulnya ketika kita tahu itu jadi masalah, ya kita harus mencari cara paling efektif apa. Nah teknik yang paling mungkin dilakukan untuk manajemen stres adalah dengan aktivitas fisik sih Mas Niko. Jadi benar-benar seseorang itu harus melakukan aktivitas fisik sehari sekitar kurang lebih sehari 1-2 jam. Apapun itu bentuknya. Nyapu, ngepel, olahraga. Kalau itu kan rutinitas ya. Aktivitas fisik lebih banyak memang ke arah olahraga gitu. Bentuk olahraganya apa? Yang paling dihancurkan sebenarnya olah nafas. Jadi makanya kenapa sekarang kan banyak sekali tren-tren misalnya yoga, meditasi, ya kan. Itu sebetulnya sebuah bentuk kopi skill yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Jadi belajar aja melalui tutorial YouTube gitu ya. Itu sangat banyak. Benar. Jadi intinya kan adalah regulasi. Karena kunci dari emosi itu pernafasan sebenarnya. Kan kalau kita marah sama orang, marah sama kenak-kenak gitu kan. Itu kan nafas kita jadi pendek-pendek kan. Terus tengah-engah, terus tensi darah kita juga mungkin naik pada saat itu. Kita harus mengembalikan, supaya grounding dulu kan. Jadi mainfo dulu ya itu dengan teknik pernafasan. Dan itu memang harus bekerja. Jadi kalau nggak pernah latihan pelanang, pas kita nggak mungkin terampil di hal itu ya. Terus kemudian yang kedua yang paling bisa juga dilakukan itu journaling. Oke. Gitu ya. Ya, journal terapi. Jadi journaling itu yang pertama memang ini kalau bisa dilakukan setiap hari ini sangat baik sekali ya. Journaling itu yang pertama adalah menuliskan kualitas kita yang kita lakukan di hari itu. Kita udah ngapain aja. Gitu. Di diary zaman dulu bagus dong sebenarnya. Zaman dulu bagus. Gitu. Zaman dulu bagus. Kalau sekarang orang kecenderungannya itu mencurangkan pasangan di sosial media. Iya, 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 iya. Iya. Sekarang saya tahu kenapa sebenarnya sosial media. Enggak, enggak. Tapi sebenarnya in a way, in a way, artinya sosial media itu jadi jurnalnya kita. Jurnal kita tapi dibaca oleh semua orang. Dan ketika kita mendapatkan satu validasi atau justifikasi, kita akan mengulang proses itu. Yang kita tuliskan lagi di situ. Kalau ada edit value oke. Tapi kalau enggak punya benefit apa-apa ya juga ya akhirnya meruntukkan ini loh. Ini loh brandnya orang ini begini. Karena sosial media itu pun juga menjadi pressure tersendiri buat banyak orang. Betul. Jadi kalau misalnya, makanya kenapa journaling itu lebih ke buat diri sendiri. Jadi kualitas terus kemudian yang kedua, menulis surat untuk diri sendiri. Itu penting gitu ya setiap hari. Jadi apapun perasaan itu harus disampaikan. Karena apa yang ada di dalam sistem limbik, ini harus dikeluarkan. Mesti go. Jadi semua memori-memori buruk, perasaan tidak nyaman itu ada di amikdala. Jadi si amikdala yang sebesar biji kacang mede ini, proses itu gitu. Tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk dikeluarin. Ada outlet gitu. Nah outletnya either itu aktivitas fisik, dia journaling. Nah journaling ini juga akan lebih baik kalau itu dilakukan dengan halat nulis. Oke. Bukan typing sebenarnya. Nulis. Nulis. Karena itu ada proses sensor integrasi namanya. Jadi ketika kita menulis ini, menulis ini, ini akan terintegrasi dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Oke, bagus. Gitu ya. Makanya kenapa ada doodling. Iya, iya, iya. Salah satu terapi adalah doodling katanya kan. Doodling gitu ya. Jadi itu sebetulnya akan ada proses healingnya di situ. Ya. Jadi kenapa kalau misalnya anak-anak atau orang lewasa sekarang mau painting. Gambar doodling. Istilah mah doodling itu gambar gitu ya. Kalau buat yang orang-orang orang-orang yang mengerti gitu. Ya, betul. Doodling itu gambar ya. Kadang-kadang kita lagi meeting nih. Terus tiba-tiba kita doodling gitu. Gitu. Karena bisa jadi pada saat diajak ngomongin ada stimulus yang gak nyaman. Lalu kemudian dia memproses dirinya. Dia doodling aja. Dia gambar-gambar aja. Aku tahu kenapa. Oh iya. Tuh. Iya. Karena saya harus benar-benar. Ada beberapa kali memang ketika ada urusan pekerjaan dengan diriku. Misalnya lagi briefing segala apa. Mungkin ada satu hal yang kurang sesuai. Kan kalau aku emang biasa meeting bawa kertas kan gitu. And then somehow menggambar dan segala apa. Sebenarnya itu channeling ketika lu merasa tidak nyaman. Betul. Itu tanpa kita sadari kita lakukan itu gitu ya. Dan itu ada proses healingnya gitu. Oke, oke. Lalu kemudian apa time management gitu ya. Jadi itu udah pasti udah harus ya. Tapi biasanya kalau di sesi-sesi counseling kita akan minta nih. Kita sendiri melakukan self-assessment mas Tiko. Jadi gini, kita bikin kayak pie chart, lalu kita belah itu jadi empat pie chartnya. Lalu kita kasih prosentasi di situ. Seberapa banyak untuk diri saya, seberapa banyak untuk keluarga saya, pekerjaan saya, dan sosial saya. Nah, kadang-kadang kalau itu cuma ada di kepala, ah enggak lah gue itu orangnya family man bucket gitu kan. Terus kemudian kalau dia bikin pie chart, dia akan lihat ternyata dia buat keluarga itu 75%. Buat dirinya cuma 5%. Padahal yang punya diri ini harusnya lebih banyak gitu kan. Jadi kalau dengan time management seperti itu, kita jadi bisa lihat, ini hidup gue enggak balance. Makanya somehow di beberapa area gue kacau nih. Enggak balance gitu ya. Jadi kadang-kadang kita minta lagi untuk, oke ini kayaknya enggak balance hidup gue ya, atau gue sekarang lebih banyak nongkrongnya nih dibandingkan dengan keluarga. Jadi itu kita buatlah seperti itu time management. Terus kemudian ya kalau kita berkeluarga memang harus lebih banyak, kalau sekarang ya, banyak memaklumi sebenarnya sih. Remeh temeh kesalahan kecil tuh buat aku yang dalam keluarganya biasa gitu. Jadi menurunkan sedikit standar, karena sekarang kan kita 24 jam makan bersama dia, bisa sampai tahun depan. Jadi yang kadang kita, kok dia gitu ya? Jadi kayak banyak aha momennya yang gini gitu ya. Ternyata gitu ya. Padahal mah udah dalam hubungan pernikahan berapa tahun gitu ya. Ternyata kok, loh kok gini ya ternyata? Cuman ya karena mungkin, ya tapi emang bener sih, kemarin aku sempet ngobrol sama pasanganku, dan juga ada beberapa teman-temanku kita ngobrol, kejadiannya adalah sekarang dengan pasangan banyak yang tiba-tiba muncul, kok dia gini, gini, gini. Karena zaman dulu kita lebih banyak aktivitas di luar rumah. Di luar rumah, bener. Waktu kita bertemu dengan pasangan, dengan keluarga itu terbatas, sehingga kita membentuknya sebagai waktu kualitas yang, ya waktu yang baik lah. Cuman kan, ketika kamu bersama mereka 24-7, ya itu akan keluar aslinya. Maksudnya ya, bukan keluar aslinya, mungkin selama ini aslinya keluar, tapi... Tidak se-intensi itu ya? Iya, gitu kan. Iya, iya, iya. Iya gitu. Jadi banyak sekali kejutan-kejutan menarik selama masa pandemi ini. Jadi sebenernya itu sih yang harus dilakukan, bagaimana kita regulir. Terus bagi, jadi menurunkan sedikit standar, lalu kemudian kalau masih bisa kita maklumi, ya kita maklumilah ya, gitu. Karena kita sama-sama lagi berjuang, gimana caranya membuat lingkungan rumah ini jadi aman dan nyaman, gitu. Buat semua anggota keluarga. Karena kalau nggak aman dan nyaman, anak-anak ini pasti rungsing, gitu. Pengen pasangan juga, ngapain gue di rumah, gue di luar aja, gitu. Iya. Jadi kayak gitu sih. Environment yang terbentuk akhirnya menjadi tidak nyaman untuk semua. Gitu kan. Oke. Akhirnya gue kepikiran, karena seperti tadi gue bilang, kita ngomongin general dulu dari keluarga dan kemudian masuk anak. Karena memang ternyata, crack me if I'm wrong, anak-anak pun juga terdampak banget dari sisi psikologisnya di masa pandemi ini. Yes. Tapi nggak ada salahnya, mungkin boleh di-share nggak sih? Ya, tadi balik lagi. Di awal, sebelumnya kita udah ngobrol soal leveling, leveling dari stress, anxiety, depression. Itu kan adult kita bisa menganalisanya sendiri. What about the kids? The kids. The kids.